Seorang Balita berusia 3 tahun memisah di Jalan Cepaka, Kelurahan Citerap Cimahi, tewasi anieya ayah dirinya. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, maksud kami korban sempat dirawat di rumah sakit Mirakasi. Kasus tewasnya Balita tersebut saat ini didangani oleh Polda Jawa Barat. Kontrakan di kawasan Jalan Cepaka, Kelurahan Citerap Cimahi ini menjadi saksi atas dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Balita berusia 3 tahun, Adit, oleh ayah dirinya AR. AR tega menganiaya Adit dengan cara menggigitnya, diduga kesal dengan korban yang sering menangis. Sebelum dilaporkan ke kepolisian Resol Cimahi, ibu korban mendapat kabar dari pelaku AR pada 22 Juli 2018, Adit muntah-muntah dan kejang. Adit kemudian dibawa ibunya ke rumah sakit untuk dirawat. Pada 26 Juli, Adit diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun keesokan harinya, Adit sudah tidak bernyawa lagi. Menurut pemilik kontrakan, Ami, korban tinggal bersama dengan ibu kandungnya IR dan ayah dirinya AR, serta baru sebulan mengontrak. Sebelum meninggal dunia, Adit seperti dalam kondisi tertekan dan lebih banyak diam tidak seperti Balita seumurannya. Terus pulangnya, terakhir itu pulangnya ke sini. Pulang terakhir, satu dulu terus pulang. Terlihatnya, panggung begini mentah-muntah di situ. Oh, ya kenapa? Mentah-muntah. Neng, kenapa? Kata ibu saya gitu. Masuk angin, bu. Gitu aja udah. Jadi nggak pernah apa? Nggak pernah meter buka. Kalau dirumah itu biasanya sama bapak itu nih, Aldo. Aldo namanya kan ada yang ada yang ada. Terus cuma sama mamahnya Aldo, lalu suka aja mamahnya yang lain-lain itu. Bu, pernah dengernya dirumah itu ada pengisahan anak itu, bu? Nggak pernah. Tapi yang sebelah sana kayaknya beda. Kayak sebelah sana. Tapi kan tetap tutup. Kita tutupin pintunya, kalau di sana suka ini. Ketanya gitu, yang belum manfaatnya. Nangis, 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 tengkar, nangis. Korban sudah dimakamkan di Jakarta oleh ayah kandungnya. Sedangkan pelaku penganianyaan yang juga ayah tiri Adit, AR, mendekam di Mapolda, Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menggigit Adit hingga meninggal dunia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.